Inilah Surat Kepada Orang Ibrani, Pasal 5 Seorang imam besar bangsa Yahudi hanyalah seorang manusia biasa. Tetapi ia dipilih untuk berbicara atas nama seluruh umat dalam hubungan mereka dengan Allah. Ia membawa persembahan mereka kepada Allah dan mempersembahkan kepadanya darah binatang yang dikorbankan untuk menutupi dosa mereka. Termasuk dosanya sendiri. Dan karena ia juga seorang manusia, ia dapat bersikap lunak terhadap orang lain, walaupun mereka itu bodoh dan kurang pengertian. Sebab ia sendiri juga dikelilingi cobaan-cobaan yang sama dan maklum benar akan kesukaran-kesukaran mereka. Suatu hal lain yang harus diingat ialah bahwa tiada seorang pun dapat menjadi imam besar karena keinginannya sendiri. Ia harus ditetapkan oleh Allah untuk pekerjaan ini. Sama seperti Allah memilih Harun. Itulah sebabnya. Kristus tidak mengangkat dirinya sendiri kepada kemuliaan sebagai imam besar. Tetapi ia dipilih oleh Allah. Allah berfirman kepadanya. Anakku, pada hari ini aku telah memuliakan engkau. Pada saat lain Allah berfirman kepadanya. Engkau telah dipilih menjadi imam untuk selama-lamanya berdasarkan keimaman Melkisedek. Tetapi pada waktu Kristus berada di dunia ini Ia berdoa dengan air mata dan kesedihan jiwanya menyampaikan permohonan kepada Allah yang dapat meluputkan dia dari kematian. Allah mendengar doa-doanya sebab keinginannya yang kuat untuk menaati Allah setiap saat. Walaupun Yesus anak Allah Ia harus belajar dari pengalaman apakah makna ketaatan apabila ketaatan itu berarti penderitaan. Sesudah membuktikan bahwa ia sempurna dalam pengalaman ini Yesus menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Karena Allah telah mengangkat dia menjadi imam besar berdasarkan keimaman Melkisedek. Jangan menjadi bayi terus Masih banyak yang ingin saya kemukakan mengenai hal ini tetapi bagaimana saudara dapat memahaminya kalau saudara bersikap masa bodoh. Sudah lama saudara menjadi orang Kristen dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi. Saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah. Kalau saudara belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah dengan melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih telah menonton!